Sebuah mobil terseret truk belasuhan meter dekat pintu Tol Bawen, Jawa Tengah. Diduga rem truk tidak berfungsi hingga kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan ini terjadi di dekat pintu Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Minibus yang terseret truk tengah melaju dari Tuntang Menuku, Tol Bawen, namun tersambar oleh truk yang sedang melaju ke arah Tuntang. Kecelakaan ini terjadi karena rem truk tidak berfungsi. Seharusnya truk berhenti saat lampu merah menyala, namun truk tetap melaju hingga menabrak mobil. Mobil telah dievakuasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Peristiwa ini direkam warga setempat dan viral di media sosial. Terima kasih telah menonton. Kronologisnya seperti apa lengkapnya? Jadi begini Pak, KBM AG 8044-UB melaju dari arah Mbah Wen menuju Tuntang. Sesampainya di CKP, tepatnya Eksitol Mbah Wen, telah mengalami remblong dan menabrak KBN Bunda, Brio Nopol AD 9239GP. Kemudian terseret sampai sekitar 150 meteran lah. Baik, saat ini kondisi pengembudi truk dan pengembudi mobil bagaimana Pak? Saat ini masih baik-baik saja, sehat tanpa sederah sedikitpun. Baik, Ibu ketika kejadian selain kedua mobil ini yang terlibat kecelakaan, adakah korban lain? Tidak ada, tidak ada Pak. Hanya korban material saja. Baik, apakah pengembudi mobil ini menuntut mungkin sejumlah ganti rugi kepada pengembudi truk, Bu? Sementara ini kami sedang melaksanakan pengecekan untuk kendaraannya dulu, Mbak. Apakah itu mengalami pelanggaran odol, over dimensi ataupun over load. Jadi untuk sementara kami koordinasi dengan disur, Mbak. Baik, ini truknya truk gandeng ya, Bu? Iya, truk gandeng. Arah dari Semarang, Mbak. Arah dari Semarang menuju ke Tuntang. Oke, muatan apa, Ibu? Halo, Mbak? Muatan apa, Ibu, kalau boleh kami tahu? Truknya muatan roti, Mbak. Roti. Muatan roti? Siap. Baik. Muatan roti, iya. Oke, Bu Sri, ini kalau kita lihat video yang viral di media sosial, minibusnya ini terseret cukup jauh di depan truk gandeng ini. Selain secara fisik, pemeriksaan ke pengemudi atau penumpang minibus tersebut, bagaimana kondisi psikologisnya dengan terseret cukup jauh ini? Sampai saat ini, baik-baik saja. Masih kami lakukan pemeriksaan dan yang bersangkupan juga masih sehat. Masih di kantor kami, dua-duanya sehat, tidak mengalami apapun. Juga, ya mungkin sedikit yang brio, pengemudi brio mungkin sedikit agak trauma, tapi sore ini sudah baik-baik saja. Oke, tapi sudah dipastikan tidak ada pelanggaran lalu lintas oleh tergandeng tersebut, maupun minibus? Sedang kami, sedang kami dalami, Mas. Sedang kami dalami. Untuk sementara, untuk sementara remblong, Mas. Untuk yang lain-lain, kami sedang koordinasi untuk masalah over-dimensi dan over-loadnya, Mas. Baik, terima kasih AKP Sri Hastabiro Wawati telah bergabung bersama kami di AINISO.